Pemirsa NASA tercinta dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami tim NASA berada di Amparan Tanaman Mentimun, tepatnya di Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tim NASA ingin mengikut kesaksian pertanian pada tanaman mentimun milik Bapak Sinu Haji. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Sinu Haji. Selamat siang Pak Sinu Haji. Nama saya Abdul Muttalib Sinu Haji, tempat tinggal saya, ataupun saya berkebun di daerah Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk luasan areal tanaman mentimun Bapak ini berapa luas, kemudian paritas apa yang dipergunakan, dan usia berapa saat ini? Ini kami tanam ada dua tahap. Tahap pertama ini luasnya lebih kurang sekitar 2.500 meter. Tahap yang kedua, ada kami tanam lebih kurang 3.000 meter. Jadi jenis paritas yang kami tanam ini Pak, jenisnya mersi. Dan saat ini yang ada di belakang kita ini Pak, ini kami sekarang sudah panen yang kedua, dan sampai hari ini, ini berumur 30 hari pas. Produk-produk apa saja yang Pak, yang telah Bapak pergunakan? Yang kami pergunakan semua produk satu tanaman ini, pertama dulu Power Nutrition, Super NASA, dan EOC NASA, satu lagi Harmonic, dan Aero. Jadi di sini ya, ini keseluruhan kami memang betul-betul 100% kami pergunakan semua untuk tanaman ini. Bapak sampaikan kepada kami mengenai cara penggunaan dari produk-produk tanaman yang saya yang Bapak pergunakan. Pertama Pak ya, di samping lahan kita sudah persiapkan semua, baru kita adakan perendaman bibit. Perendaman bibit ini, kami buat Pak ya, kita ambil nanti air hangat lebih kurang sekitar 500 cc. Dicampur dengan satu tutup ini Pak, sehingga salahnya mungkin 10 cc ini. Jadi diaduk dia Pak, diaduk sampai rata, setelah itu dimasukkan bibit timun tersebut, direndam lebih kurang sekitar 6 jam, 8 jam Pak. Setelah direndam, baru kita bungkus dengan kain, ditiriskan air tersebut, kita bungkus dengan kain basah lebih kurang sekitar 12 jam. Setelah 12 jam, biji mentimun tersebut sudah berkecamba Pak. Kemudian aplikasi ke lapangannya bagaimana Pak? Begitu dia berkecamba, kami langsung tanam. Kami buat satu, satu biji per lubang. Sebelum kita menanam bibit timun tersebut ke lahan ini, terlebih dahulu kita korek lubang. Jarak tanam untuk mentimun ini kami tanam Pak, antara 45 sampai 50 cm. Kalau kita katakanlah ini segi empatnya, kalau dia ke samping, ini sekitar 35 atau 40 cm. Kalau jarak jalannya, itu antara 45 cm sampai 50 cm. Dengan kadar lama lebih kurang sekitar 7-8 cm, Pak. Setelah itu, kita larutkan ini Pak. POS Nasa Pak. POS Nasa ini kita larutkan, setiap 200 liter air. POS Nasa, ini kita butuhkan 3 botol ini Pak, lebih kurang 1 liter setengah serat. Dan ditambah dengan, ada satu perutnya Pak, Super Nasa Pak. Super Nasa Pak. Iya, Super Nasa ini Pak. Satu botol ini cukup. Diaduk di semua dalam drum tadi Pak. Ya. Setelah kita aduk, kita berikanlah per lubang dia 200 cc. 200 cc per lubang. Per lubang Pak. Nah, udah itu ditutup. Setelah ditutup, 2 hari kemudian, setelah bibit berkecambah, langsung tanam Pak. Nah, setelah itu, baru nanti timun ini berumur lebih kurang sekitar 8-10 hari. Dia sudah mencapai ketinggian lebih kurang sekitar 8 cm sampai 10 cm. Kita cor kembali Pak. Cor kembali Pak. Dengan si tim yang sama dengan PUSI Nasa tadi nih Pak. Betul Pak. Dengan dosis dan jumlah yang sama. Setelah nanti, kanaman timun tersebut berumur lebih kurang sekitar 10 atau 12 hari. Kita sempur dengan ini Pak. Dengan PUSI Nasa Pak. PUSI Nasa. Sama hormon. Hormonik Pak ya. Iya. Ditambahkan dengan air ini boleh. Jadi, dosisnya Pak, kami bikin per satu tengki, kalau di Medan dibilang itu senior. Teng ke senior, mungkin di Jawa saya nggak tahu apa namanya. Nah, ini kita buat satu tutup ini. Satu tutup harmonik Pak. Kemudian. Kemudian yang ini kita buatkan nanti A6 Pak. Jadi, lima atau enam. Satu tengki, A6 tutup POC, satu tutup harmonik. Kalau untuk aeronya. Dan ini aeronya Pak, saya pergunakan satu tutup ini Pak, 10 cc per tengki. Jadi, ini kami sempurkan Pak, pada pagi hari lebih kurang antara jam. A6.30 sampai jam 8. Itu intervalnya berapa hari sekali Pak, Bapak lakukan penyemprotan seperti ini? Kami lakukan Pak ini seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. A6 hari atau 7 hari sekali. Bisa Bapak jelaskan kepada kami, untuk penggunaan produk-produk Nasa ini, sudah berapa banyak yang telah dipergunakan Pak? Oke, itu tanaman timun saat ini yang seluas 2.500 meter. Iya. Kami sudah pergunakan ini 9 botol. Ini sudah 3 botol. 3 botol Pak ya. Kalau ini 1 botol Pak? 1 botol Pak. Iya cukup. Berarti 9 POC Nasa, 3 botol Super Nasa, dan 1 botol Harmonic Pak. Iya Pak, itu pergunakan. Itu pergunakan. Sampai saat ini dengan timun sudah panen 2 kali. 2 kali Pak ya. Untuk luasan yang seluruhan Pak? Yang 2.500 meter. Ah betul, 2.500 meter Pak. Kalau di Meran dibilang, sekitar lebih kurang 6 rantai. 6 rantai setengah. Iya. Kalau untuk luasan yang lainnya Pak? Kalau luasan yang lainnya, ada kami tanam sekarang ini yang tahap kedua Pak. Itu masih kecil. Dan itu belum bisa kami hitung Pak, karena masih baru. Masih baru Pak ya. Dalam bercocok tanam mentimun ini Pak, apakah Bapak ada menggunakan pupuk kimiawi? Pupuk kimia tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya. Jadi yang Bapak hanya pergunakan semata-mata produk dari NASA Pak ya? Bisa dikatakan 100% Pak. Iya. Apa kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang Bapak peroleh dari penggunaan produk NASA ini Pak? Bapak bisa lihat sendiri buktinya bahwa daun ini semua hijau Pak. Oh daunnya Pak. Nah saya kira saat ini sudah berumur 30 hari. 30 hari Pak ya. Belum ada menunjukkan daun itu bahwa dia kuning. Belum ada Pak. Kedua, karena tadi saya pergunakan Super NASA, ini saya lihat tanahnya cukup gembur Pak. Tanahnya Pak ya. Nah sementara daerah kita ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya betul. Tanah cukup gembur Pak ya dengan menggunakan pupuk. Iya, buat penasa tadi Pak ya. Tanah sendiri gitu Pak. Iya, gembur. Tidak bisa lihat langsung tanah ya Pak ya. Iya, iya betul Pak ya. Nah kalau sementara ini di daerah ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya. Tanah lempung apabila kering, wah seperti batu. Iya, iya. Saya pernah mencoba dulu pakai pupuk kimia, saya bisa panen dalam keadaan umur 36-38 hari Pak. Tapi setelah saya mendapatkan produk nasa ini, saya pergunakan semua Pak. Ini kita bisa mencapai panen pertama itu 28 hari atau 30 hari maksimum. Berarti ada proses percepatan masa panen Pak ya. Iya, betul Pak. Kemudian bisa Bapak ceritakan Pak, hasil dari tanaman mentimun Bapak ini. Panen perdananya Pak, ada lebih kurang 150 kilo. Iya. Kalau ini hari mungkin, saya kira lebih bagus. Kalau Bapak lihat sini dibuangnya. Iya, iya, iya. Betul Pak, sungguh luar biasa Pak hasilnya Pak ya. Ini permisal bisa menyaksikan hasil tanaman mentimun dari Pak Sinwaji. Selama Bapak menanam tanaman mentimun ini, apakah ada hama atau serangan-serangan penyakit yang menipat tanaman mentimun Bapak? Alhamdulillah Pak sampai sekarang ini memang nggak ada. Tingkat serangan hama itu nol Pak. Iya. Jadi sampai saat ini belum ada Pak. Belum ada Pak. Biasa kalau ada dia Pak. Untuk timun ini, dari ujung ini kita nampak ini Pak. Iya, iya. Kalau memang dia ada Pak, ini langsung mengkerut ke dalam dan di sini banyak kotoran ulen Pak. Ini Bapak lihat sendiri, saya kira mungkin Alhamdulillah bersih semua. Nah, apa kesan dan pesan Bapak kepada pemirsa nasa yang lain mengenai produk nasa ini Pak? Kesannya pertama, dari segi hasil itu Alhamdulillah. Hasil produk yang kami dapatkan saat ini setelah kami mempergunakan produk nasa, itu sangat cukup maksimal. Pesan saya, ini terutama sekali saya harapkan untuk warga petani di daerah Kota Medan dan terutama sekali di daerah saya, yaitu Tanah Karob. Bersetagi. Cobalah pergunakan produk nasa, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana hasilnya. Saya kira, bila kita semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, dan khususnya di daerah Bersetagi, bila kita mempergunakan produk nasa ini, tingkat taraf ekonomi kita mungkin lebih maju, karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Demikian mitra nasa yang tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Sinu Haji, yang telah membuktikan produk-produk nasa, sehingga diperoleh hasil tanaman mentimun yang sungguh luar biasa. Reporter Rudy Purnama Nasetyon dan kameramen Bapak Hardi Nugroho, salam nasa. Salam nasa.